Oke Mas Bro kita lanjut part 2 tapi sebelum itu kita lihat Syam Syariah dan syariahnya yang pertama adalah Gotoh Gotoh non-syariah terus apa cem-cem ini syariah nggak ya aku bisa cek sendiri karena ini juga baru epio terus Hatam Hatam syariah eh Samsung baru ini sebentar ya kita cariin di stokbit nih terlihatin ya kita lihat di sini yang pertama adalah apa-apa tadi yang pertama adalah cem ya cem-cem disini sahamnya termasuk saham syariah cem guys semencari ah terus disini Hatam kita lihat Hatam Hatam disini syariah kayak Hatam syariah guys ya cemah mahatam syariah terus ada eh krep dan meds kita lihat krep dan meds kita lihat ya sam-sam baru-baru nih guys yang menarik krep syariah terus meds meds ya yang semasker itu bukan meds yang minyak syariah jadi semuanya syariah ternyata nah disini di part 2 ada IPTV di match krep dan AMRT kalau MRT non syariah guys non syariah ya MRT terlihat MRT non syariah jadi yang gak syariah dan tadi ada goto dan AMRT nah itu ya Oke kita lanjut aja bahas prospeknya yang pertama adalah IPTV guys nah IPTV nih udah nah guys ini untuk IPTV udah mulai menarik sepertinya karena dia itu Oh iya anteng sebenarnya IPTV tuh kalau misalnya dia mantul di ijo disini biasanya hari keduanya dia akan hijau masa bisa perhatikan IPTV kita lihat ya nah IPTV itu tahan badai ya anteng ya di situ ya kalau 12 persen terusnya sih bisa kalau IPTV kita lihat ya yang hari ini aja guys IPTV asingnya enggak ada yang bisa dajit kurang menarik nih untuk bakar samirnya karena sepi untuk IPTV nih guys Oh masih ada YPD 101 nah ini ya targetnya guys rata-rata top bayarnya ternyata di 101 ini bisa jadi target besok jualannya Nah kita ada di sini untuk IPTV itu profitnya aku ada agak sedikit ada penurunan guys jadi dari 95 miliar ke 21 miliar tapi kalau kita lihat sini pbv-nya udah kelong separuh artinya harga saat ini IPTV udah murah udah murah guys ya untuk IPTV jadi jangan khawatir untuk IPTV udah murah walaupun profitnya turun tapi bukan harga sahamnya udah turun separuh lebih lah jadi udah murah Nah kalau kita lihat di sini untuk IPTV udah mulai menarik dari candlenya dan apa namanya di sini top baru jadi 101 bagi teman-teman yang mau ikut IPTV bisa ambil 9899 NTP di sekitar 101-103 di sini guys untuk IPTV next terus selanjutnya adalah saham meds-nya meds ini saham masker ya kalau kita ngomong meds itu kayak medko ya hampir sama penyebutannya ya terlihat disini untuk MDC meds eh meds setmanu Oke hari ini mantap asingnya gimana guys untuk meds ternyata asingnya netcel untuk meds tapi sedikit ya di sini yang paling banyak UMG jualan guys ya meds itu itu bukan MG kan yang FW nya ya dari sini sh upc nah kita ada dari sini guys nondek afi mereka masing aniaoni ada di 2228 228 shd 188 untuk si meds kok kurang menarik ternyata kita disini untuk profitnya ini belum ada ya saham EPO baru ya telah disini untuk eme Oh iya nih mes lumayan guys ternyata apa namanya volumenya nambah guys untuk meds ya kayaknya ini mau dinaikin lagi untuk meds mungkin kayak modik bikin kayak arco atau hatam ya untuk meds ini me meds ya bener ya Nah targetnya besok ya kita kesini lagi kesketiga ratus mungkin untuk target dari meds begitu temen-temen yang mau ikut meds ambil di 282-284 tpd sekitar 300 untuk meds next terus selanjutnya adalah krep kita lihat krep krep mau no nice krep hari ini ada apa omg ini ngejual terus ternyata mb di krep ya am Oh netnya Oh net by ternyata sih ternyata di sini krep masih amg masih ada di 227 guys masih ngehold di sini ya sekitar sini cmg masih oke nah kita lihat yang hari ini omg beli lagi guys atau nih kenapa mg beli lagi saham krep nih I don't know why gitu ya mungkin orang-orang di mg pada seneng makan Hai apa namanya kepiting gitu ya lebih ya bisa aja nah disini juga volumenya lumayan nih guys volumenya naik dan candle-nya seperti ini ini belum jauh juga jadi harga Fio mungkin targetnya nih bisa kedegak 250 lagi guys untuk meds ini untuk krep ini bagi teman-teman yang mau ikut krep bareng mg di mg-fg-nya 227 sini enggak terlalu jauh ya dari ipo eh dari closing masih bisa ambil 234-236 ya tp di sekitar 250 Oke terus selanjutnya yang terakhir adalah am Alfamart kita lihat ya nanti malam kita lomba guys 17-an ya nanti lomba catur lomba apa lagi lomba pancoh rame nih di kampung kita disini untuk MRT wuuh mantap sekali ternyata MRT ya jadi sini Alfamart itu diborong asingnya ZPPKU yang broker-broker merah nih dan volumenya lumayan banyak 128 ini mungkin yang jadi penopang IHS kita dia Alfamart ternyata Alfamart kita lihat BK masih di 188 ZPD ini mau dibawa ke 2000 kayaknya nih guys sini asingnya masih masih banyak yang ngehold kita lihat dari sini sudah di fundamental bibirnya udah tinggi banget ya ternyata tapi profitnya ya konsisten naik seperti itu namanya Alfamart kan gitu Alfamart salah satu apa namanya minimarket ya minimarket terbesar di Indonesia setelah Indomart nggak tahu ya Indomart pertama Alfamart gede mana dulu sih gedean Indomart tapi kalau sekarang sepertinya udah gedean Alfamart sepertinya udah banyakan Alfamart untuk gerenya Nah kita disini Alfamart maaf bisa ambil di 150 nanti TP di sekitar 2000 untuk si Alfamart atau besok kira-kira kalau misalnya ihs nggak terlalu mendukung ya cuan-cuan berapa mas bro bisa bungkus aja Oke mungkin sudah ada yang memasak dari kita jangan lupa like dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya guys hai 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 hai